Terima kasih telah menonton Anda akan tahu bahwa kulit wajah yang cerah adalah cerminan yang tidak bisa dibantah bahwa wajah mereka sudah pasti mendapat perawatan yang baik Cara memutihkan wajah Banyak orang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan wajah yang lebih putih dan cerah Misalkan saja mereka mulai memilih perawatan dengan metode tradisional sampai memilih perawatan dengan cara instan yang diakini dapat segera memutihkan kulit wajah mereka dengan produk-produk kecantikan Semaca krim pemutih yang banyak dijual di pasar bebas Jika Anda ingin menggunakan krim pemutih wajah, tentu sangat diperbolehkan, namun sayarat yang tidak boleh dilupakan adalah apakah krim pemutih tersebut sudah dibuat dengan benar atau tidak Jika sudah diproduksi apakah sudah mengantungi lisensi dari BPOM atau belum? Nah, jika krim pemutih tersebut memang sudah memiliki lisensi sertifikat dari BPOM, Anda bisa menggunakannya untuk perawatan wajah Anda Meski demikian Anda harus mencobanya secar mikro terlebih dahulu Oleskan sedikit di bagian belakang kuping dan tunggulah sekitar pukul 2 jam untuk memastikan Anda mengalami alergi kulit atau tidak Bahaya bukan? Jika Anda tidak hati-hati Alih-alih ingin mendapatkan kulit wajah yang putih cantik alami namun malah berakhir dengan sebaliknya Nah, sebelum semua terlanjur, Anda bisa memilih produk alternatif Salah satunya adalah menggunakan bahan-bahan dari alami untuk merawat wajah Anda Penggunaan bahan alami adalah salah satu cara dan solusi untuk mendapatkan kulit wajah yang lebih putih dan cerah Apabila Anda menggunakannya dengan tepat dan disiplin setiap hari, maka hasil yang didapat tentu akan memuaskan dan yang pasti Anda akan berhemat banyak sekali dalam sebulan Cara memutihkan wajah dengan bahan alami 1. Kulit jeruk Cara memutihkan kulit wajah secara alami dengan kulit jeruk Ternyata kulit jeruk banyak mengandung vitamin C dibandingkan dengan daging buahnya Perlu Anda ketahui, vitamin C ialah antioksidan yang sangat berperan untuk memperbaiki kerusakan kulit terutama wajah yang disebabkan oleh radikal bebas terutama asap knalpot dan paparan sinar matahari Vitamin C yang terdapat pada buah jeruk juga memiliki manfaat lain yakni sebagai agen bleaching alami yang mampu untuk menghilangkan kulit wajah kusam karena sinar matahari Anda bisa mengeringkan kulit jeruk di bawah matahari langsung kurang lebih 2-3 hari agar benar-benar kering blender dan haluskan kulit jeruk hingga berbentuk bubuk Segera masukkan air pada bubuk kulit jeruk dan aduk sampai berbentuk pasta Aplikasikan pasta tersebut di wajah dan diamkan 15-20 menit bilaslah dengan air hangat dan lap Dengan handuk bersih lakukan perawatan ini 2-3 kali seminggu Anda juga bisa baca cara memutihkan wajah berjerawat 2. Lidah buaya menurut penelitian lidah buaya mengandung alusin, yakni zat yang bisa menghambat pembentukan melanin sebagai penyebab kulit menjadi tampak gelap Inilah yang membuka tabir mengapa banyak sekali produk kecantikan yang menggunakan lidah buaya sebagai bahan utama untuk mencerahkan wajah, mengobati jerawat dan memperbaiki kulit yang kusam Ambil lidah buaya, kupas dan pisahkan gelnya Aplikasikan gel lidah buaya pada kulit wajah Anda diamkan paling tidak lebih 15-30 menit bilaslah dengan yang air hangat dan keringkan dengan handuk bersih Agar Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal, Anda perlu melakukan perawatan dengan lidah buaya 1 minggu sekali 3. Lemon memutihkan kulit wajah dengan vitamin sudah banyak orang tahu bahwa lemon segar untuk dijadikan minuman, selain khasiatnya yang bisa menyegarkan ternyata kandungan vitamin C dan asam alohidroksi yang ada di dalamnya bagus sekali untuk digunakan untuk menangkal radikal bebas sebagai penyebab kulit kusam Buah lemon juga mengandung bleaching alami yang bisa digunakan untuk mengangkat sel kulit yang mati dan membantu menghilangkan kulit wajah yang kusam terutama karena efek dari sinar matahari Untuk ada yang ingin mendapatkan kulit wajah yang lebih putih dan berseri, Anda bisa memanfaatkan buah lemon ini dengan langkah sebagai berikut Ambil air lemon dengan cara memeras campurkan dengan air mineral sedikit saja aduk hingga merata, kemudian celupkan kapas Aplikasikan kapas tadi langsung ke wajah Anda diamkan 15-20 menit bilaslah dengan air hangat dan lap dengan handuk bersih Ingat, hindari untuk mengoleksan air lemon pada kulit wajah yang terluka atau mengalami iritasi Yogurt hampir mirip dengan kefir, yogurt juga dikenal sebagai bahan alami yang memiliki banyak manfaat terutama untuk digunakan merawat dan mencerahkan kulit wajah Kandungan vitamin B5 yang ada dalam yogurt mampu untuk menyamarkan bintik-bintik hitam di wajah yang dikarenakan jerawat Penggunaan yogurt setiap hari juga bagus untuk mencerahkan kulit wajah Kandungan asam laktat dan kalsium yang di dalamnya juga memiliki peran penting terutama untuk melembabkan kulit wajah dan menjaganya agar selalu tetap terawat sehat Ambil 1-2 sendok makan yogurt ke wadah tambah sedikit madu murni dan susu semuanya Anda aduk hingga rata Kemudian aplikasikan ke seluruh wajah Anda diamkan paling tidak 15-20 menit Kemudian bilas dengan air hangat dan lap dengan handuk bersih 5 Pepaya memutihkan wajah dengan pepaya enzim papain dalam buah pepaya ternyata bagus sekali untuk meregenerasi kulit Kandungan vitamin A, C, dan E adalah antioksiden tinggi yang bisa menutrisi dan melembabkan kulit wajah dengan segera Pepaya dapat dijadikan sebagai tabir suria yang alami, serta mampu menghambat pigmentasi kulit yang disebabkan efek ufsinar matahari Khasiat pepaya selain untuk masker wajah, ia juga bisa dikonsumsi untuk mencerahkan kulit dari dalam Anda bisa membuat masker pepaya dengan cara sebagai berikut Cuci bersih pepaya kemudian potong dadu blender pepaya hingga halus Kemudian oleskan di wajah tunggu paling tidak 15-20 menit bilaslah dengan air hangat Lap dengan handuk bersih Anda bisa melakukan perawatan 2-3x seminggu 6 Madu cara memutihkan wajah dengan madu Sudah sejak lama madu memiliki khasiat sebagai pelembab dan antibiotik yang alami untuk kulit terutama wajah Selain mengangkat sel-sel kulit mati, madu juga dapat mencerahkan kulit wajah Khasiat dari madu juga bisa untuk menghilangkan bekas jerawat dan tanda-tanda penuaan dini pada kulit Anda Tuangkan 1-2 sendok makan madu Aplikasikan pada bagian wajah dan tunggu 15-20 menit bilaslah dengan air hangat Lap dengan handuk yang bersih Anda bisa melakukan perawatan ini 1-2x seminggu 7 Ketimun manfaat ketimun selain menyegarkan wajah Ketimun juga mengandung vitamin dan mineral yang berperan untuk mengatasi kulit wajah kusam Ketimun mampu untuk menghambat pigmentasi di kulit Bagus untuk menghilangkan bekas jerawat dan serta mata panda yang ada pada sekitar wajah Cuci bersih ketimun, iris dan letakkan ketimun tadi pada wajah Diamkan 15-20 menit bilaslah dengan air hangat dan keringkan dengan handuk bersih Anda juga bisa mencampur ketimun dengan madu untuk dijadikan masker Aplikasikan masker mentimun dan madu pada wajah yang sebelumnya telah Anda bersihkan paling tidak selama 15-20 menit bilaslah dengan air hangat dan keringkan dengan handuk bersih Anda bisa melakukan perawatan ini 2x sehari untuk memperoleh hasil yang lebih baik 8. Sari cuka aplal Cuka aplal selain bisa untuk meredakan perut yang kembung Ternyata kandungan cuka aplal bisa membantu regenerasi kulit yang rusak menjadi baru dan dengan cepat menggantikan sel kulit yang mati Kemampuan cuka selain itu adalah memberikan vitamin dan nutrisi pada kulit wajah Serta mampu untuk mengurangi minyak yang berlebih di wajah dan juga dapat mengurangi peradangan Cara mencerahkan kulit wajah dengan sari cuka aplal cukup mudah Caranya sebagai berikut Tuangkan 5 ml sari cuka aplal dengan 100 ml air Campurkan dengan sedikit air mineral Celupkan kapas pada larutan yang sudah dicampur tadi Aplikasikan pada wajah dan diamkan kurang lebih 10-15 menit bilaslah dengan air hangat Lap dengan handuk bersih Anda bisa melakukan perawatan ini 2x seminggu 9 Masker alpukat dan madu Cara menghilangkan jerawat dengan masker alpukat Alpukat yang kaya akan lemak ternyata juga mengandung banyak nutrisi yang mampu melindungi kulit dari bahaya radiasi sinar matahari dan juga dapat melembabkan serta bagus untuk menghaluskan kulit Sementara madu adalah bahan alami lain yang sangat baik untuk kulit Masker alpukat dan madu adalah salah satu kombinasi yang tepat untuk mendapatkan kulit putih dan cerah seperti yang Anda idam-idamkan Pilihlah daging alpukat yang matang, ambil beberapa sendok kemudian masukkan ke wadah blender hingga halus campuran buah alpukat dengan 1 sendok makan madu Aplikasikan pada wajah dan tunggu hingga 15-20 menit bilaslah dengan air hangat dan lap Dengan handuk bersih Anda bisa melakukan perawatan wajah secara alami ini untuk memaksimalkan hasil 2-3x dalam seminggu 10. Tomat-tomat untuk mencerahkan wajah Licopene yang ada dalam kandungan tomat ternyata berkhasiat untuk bisa mencerahkan kulit wajah dan bagus sekali untuk menghilangkan jerawat Senyawa antioksidan yang selain licopene yang ada dalam tomat bagus sekali untuk menahan kerusakan akibat radikal bebas serta mampu melindungi kulit wajah dari radiasi sinar matahari serta mampu untuk menutrisi kulit dan menjadikan membuat wajah menjadi lebih cerah berseri Anda bisa membuat masker tomat untuk kulit wajah dengan cara sebagai berikut Blender halus tomat hingga menjadi pasta aplikasikan langsung pada wajah dan biarkan paling tidak 15-20 menit bilaslah dengan air hangat Lap dengan handuk bersih 11 Kentang-kentang meskipun ujudnya umbi ternyata juga bagus untuk merawat dan bisa memutihkan kulit wajah Antioksidan yang ada di dalam kentang dapat juga untuk menyamarkan flek atau bintik hitam yang menjadi awal penyebab kulit wajah kusam Kentang juga memiliki manfaat lain selain memutihkan kulit, ia juga bagus untuk mengurangi kulit yang berminyak Anda ambil satu buah kentang, pilih yang bagus kemudian kupas, rebuslah kentang hingga benar-benar matang potong dadu, dan masukkan ke wadah haluskan hingga berbentuk pasta Campurkan kentang yang sudah halus dengan 1-2 sendok makan susu segar Anda bisa menambahkannya 1 sendok minyak zaitun Campur hingga merata ketiganya, kemudian aplikasikan pada wajah Anda hingga merata Diamkan paling tidak 15-30 menit Bilas dengan air hangat dan lap dengan handuk bersih 12 Susu cara memutihkan kulit wajah Sudah sejak dahulu orang tahu khasiat susu, bahkan dalam hal kecantikan orang membuat untuk dijadikan sebagai sabun, pelembab dan aneka produk kecantikan lainnya Kandungan vitamin D yang ada dalam susu berguna untuk meningkatkan produksi kolagen serta sangat bagus untuk menyemarkan kerutan yang ada pada wajah Vitamin B6 yang ada di dalam susu juga berperan untuk merawat dan menjaga kulit wajah untuk menjaga agar tetap lembab dan sehat Ambil 2-3 sendok makan susu ke wadah tambahkan 1-2 sendok makan madu murni, kemudian aduk sampai tercampur sempurna Aplikasikan ke seluruh wajah dan diamkan antara 10-15 menit Anda bisa membilas dengan air dingin dan lap dengan handuk bersih 13 Bengkoang-bengkoang umbi yang berwarna putih ini juga bagus untuk mencerahkan kulit wajah Karena kandungannya berupa vitamin C dan B1 yang bisa untuk memutihkan dan mencerahkan kulit Maka tidak perlu heran jika banyak produk kecantikan kulit wajah yang menggunakan bengkoang sebagai salah satu bahan bakunya Ambil bengkoang yang bagus kemudian kupas kulitnya dan cuci bersih Iris tipis agar bisa di blender halus siapkan kain bersih untuk menampung hasil blenderan bengkoang Peras kemudian Tunggu hingga 2 pukul 3 jam agar terbentuk pendapan pati bengkoang Nah, pendapan pati bengkoang bisa digunakan sebagai masker dengan cara mengoleskannya pada wajah Anda tunggu paling tidak 15 30 menit atau tunggu hingga terasa kering bilaslah dengan air yang dingin Kemudian lap bersih dengan handuk Anda bisa melakukan perawatan untuk memperoleh kulit wajah menjadi lebih cerah dan sehat 2 sampai 3 seminggu 14 Teh hijau mencerahkan wajah dengan teh hijau Teh hijau dikenal di Jepang sebagai minuman yang diakini untuk menahan penuaan dini serta kandungan yang berupa antioksidan dapat menangkal radikal bebas sebagai salah satu penyebab kulit menjadi kusam Kemampuan teh hijau telah terbukti mempercepat regenerasi kulit serta mengangkat sel kulit yang mati Pilihlah daun teh hijau yang bagus kemudian rendam ke dalam air panas selama 10-15 menit Ambil kapas dan celupkan pada larutan teh hijau dan kemudian oleskan di wajah Anda juga bisa menggunakan teh celup Caranya rendamlah kantong teh paling tidak 4-6 menit Tiriskan kantong teh yang telah dicelup tadi kemudian Anda bisa menggosokkan langsung pada wajah Anda apabila Anda mempunyai bubuk teh hijau Maka langkah yang harus Anda lakukan sebagai berikut Campur 1 sendok bubuk teh hijau dengan sedikit air hingga berbentuk pasta kemudian oleskan ke seluruh wajah Pijat wajah dengan lembut dan diamkan masker tadi paling tidak 5-10 menit bilas dengan air dingin dan lap dengan handuk bersih 15 Beras kandungan beras yang berupa asam ferulicek dan alantuin dapat mampu melindungi kulit wajah dari kerusakan radikal bebas sekaligus dapat mencerahkan kulit Anda bisa mengambil bekas air cucian beras dan diamkan beberapa jam hingga Anda bisa mengambil zat pati yang akan mengendap Nah, endapan tersebut bisa Anda gunakan untuk dijadikan masker Anda bisa mengaplikasikan endapan beras pada pagi dan malam hari menjelang tidur Aplikasikan ke seluruh wajah dan diamkan 30-45 menit Bersihkan wajah dengan air hangat kemudian lap dengan handuk bersih tips agar kulit wajah senantiasa putih alami Kulit wajah agar tetap putih cemerlang Selain Anda bisa menggunakan bahan-bahan alami untuk memutihkan wajah, Anda bisa menjaganya untuk tetap sehat dan bersih dengan cara sebagai berikut agar hasilnya maksimal 1. Bersihkan wajah 2 kali sehari Kebersihan wajah adalah kunci untuk mendapatkan kulit yang cerah asal dengan melakukan perawatan rutin Taukah Anda, bahwa ketika aktivitas seharian akan menjadikan sel kulit mati banyak menumpuk di wajah dan nantinya akan menjadikan kulit terlihat kusam Anda bisa melakukan peeling hingga 24x seminggu untuk hasil yang bagus untuk mengangkat sel kulit yang mati 2. Pakai pelembab Jangan lupakan pelembab Pilih yang alami untuk meminimalisir efek buruk Gunakan pelembab dari madre argan oil, minyak argan terbaik dari Maroko yang akan bisa melembabkan kulit kering dan kusam menjadi lebih cerah, lembab dan sehat Sel kulit mati pun juga akan terangkat bersih Menggunakan pelembab wajah alami secara teratur akan bisa untuk menghambat penuaan pada kulit wajah 3. Hindari sinar matahari Paparan sinar ultraviolet pada mereka yang memiliki kulit wajah yang sensitif akan memicu terbentuknya melanin yang menjadi penyebab kulit menjadi lebih gelap Paparan sinar matahari di siang hari bisa menimbulkan masalah kulit yang serius Salah satunya adalah kanker kulit Untuk mengurangi efek sinar matahari Anda bisa menggunakan payung atau tabir surya saat beraktifitas di luar ruangan 4. Minum air putih Jangan sepelakan untuk memberi asupan cairan yang cukup berupa air putih minimal 3 liter hari Sebagai mana kita ketahui bahwa sebagain besar 75% tubuh kita adalah air Kekurangan air dalam tubuh, maka biasanya kulit terlihat menjadi lebih kusam dan kurang segar Usahakan minimal 8 gelas hari agar kulit wajah Anda menjadi lebih sehat dan racun mudah keluar Maka kulit wajah menjadi lebih tampak mudah 5. Tidur cukup Untuk memiliki jam biologis Namanya sirkari dan sistem Kebutuhan minimal istirahat untuk memulihkan orden yang bekerja keras pada siang hari memerlukan waktu 6-7 jari sehari Paling baik Anda untuk tidur dimulai dari pukul jam 22 hingga pukul jam 4 pagi Istirahat dengan memahami sirkardian sistem akan menjadikan kulit tubuh menjadi lebih sehat dan segar Anda praktekan dalam waktu 1 bulan, maka kulit akan menjadi lebih sehat, cerah dan tampak putih alami 6. Kontrol stres Stres ada dalam kehidupan sehari-hari dan tidak mungkin untuk kita hindari, namanya juga manusia hidup Meski demikian, kita bisa untuk meminimalisir tingkat stres agar tidak mengganggu sistem hormonal tubuh Sesekali Anda perlu untuk refreshing dan olahraga ringan untuk mereleksasi kondisi fisik dan jiwa Anda agar bisa tetap viv menjalani kehidupan Kondisi tubuh yang viv akan menjadikan sirkulasi darah lancar, yang pada akhirnya akan menjadikan kulit Anda menjadi lebih cerah secara alami 7. Lakukan olahraga teratur Olahraga teratur perlu Anda lakukan minimal 3-4 kali seminggu untuk benar-benar mendapatkan tubuh yang bugar Okisgen secara optimal akan tersalurkan hingga ke seluruh organ Anda bisa mencoba untuk melakukan jogging atau jalan kaki 30-45 menit Keluarnya keringat saat olahraga juga akan membantu membersihkan pori-pori dari kotoran yang akan memudahkan untuk tergenarisel menjadi lebih baik lagi 8. Jangan lakukan bleaching Banyak orang menginginkan mendapatkan kulit wajah menjadi lebih putih dengan cara bleaching atau pengelupasan kulit Akan menjadi bahaya jika Anda melakukan bleaching dengan bahan kimia Meski akan terasa hasilnya cepat, namun banyak orang yang tidak tahu bahwa jika Anda sering melakukan hal tersebut maka akan menjadikan kulit Anda semakin tipis Bahkan akan menjadi tampak hitam jika terkena sinar matahari Mencerahkan wajah Alangkah baiknya jika Anda tetap menggunakan bahan alami seperti bubuk kopi dengan campuran kefir dan feceo malah lebih bagus dan jika Anda rutin melakukannya maka kulit wajah yang tadinya kusam akan terlihat lebih cerah tanpa efek samping Demikian paparan kami untuk mendapatkan wajah untuk lebih putih dan cerah dengan cara alami menggunakan bahan-bahan tradisional yang terbukti aman tanpa efek samping Selamat mencoba